Intro Shalom saudara, apa kabar? Kiranya semua baik-baik ya Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan Renungan firman Tuhan hari ini Diambil dari Amsal Pasal 29 Ayat 22 Judul renungan kita Jangan jadi pemarah Tapi jadilah orang yang ramah Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini buat kita Seorang pemarah menimbulkan pertengkaran Dan orang yang cepat gusar banyak pelanggarannya Saudara, kata pemarah di bagian firman Tuhan ini artinya adalah Orang yang suka marah-marah Orang yang dikit-dikit marah Apapun yang didengarnya, apapun yang dilihatnya Dia selalu berespon negatif Selalu sensitif Selalu hatinya tidak senang Bahkan, seorang pemarah itu Terhadap hal yang kecil-kecil Dia pasti ngomel Nah, seorang pemarah saudara Kalau dikasih masukan Nasihat Teguran Apalagi kalau kritik Orang ini akan langsung memberikan defense mati-matian Bisa jadi dia akan marah sejadi-jadinya Dia tidak terima Seorang pemarah Kalau sudah marah saudara Tidak akan sempat Nyikir Apa aja yang dia mau keluarkan dari mulutnya Dia akan keluarkan Kalau dia emosi Mau pakai tangan Pakai kaki itu Semua akan dia lakukan Bahkan barang-barang di sekitarnya bisa rusak Terlempar sana-sini Itulah seorang pemarah Oleh karena itu saudara Yang paling kasihan adalah orang-orang di circle-nya Orang-orang di sekitarnya Orang-orang terdekatnya Jika engkau pemarah Coba perhatikan Bisa jadi Pasanganmu Sukanya itu jauh darimu Bisa jadi Orang-orang yang bekerja denganmu Tidak dekat denganmu Bisa jadi Karena engkau pemarah Anak-anakmu Menjadi membencimu Dan yang paling menyedihkan sebenarnya Seorang pemarah itu adalah orang yang kesepian Karena tidak ada orang yang bisa bonding dengannya Tidak ada orang yang bisa ngomong dari hati ke hati dengannya Sikap pemarah Hanya mendatangkan Pertengkaran Permusuhan Hanya merusak Dan menyebabkan banyak sekali penganggaran Nah saudara Itu sebabnya Kitab Amsal Menyebutkan Seorang pemarah itu adalah orang yang bodoh Karena dia Merusak banyak hal Merusak hubungan dengan sesama Merusak dirinya sendiri Bukan hanya itu saja saudara Seorang pemarah Sangat dekat sekali dengan yang namanya Perbuatan dosa Di dalam Efesus Pasal 4 ayu 27 Dituliskan saudara Sebenarnya ketika kita marah Kita sedang membuka ruang Bagi iblis Untuk membuat kita Jatuh dalam dosa Jika kemarahan bisa dekat sekali Membuat kita jatuh dalam dosa Ada kemarahan yang tidak mendatangkan dosa Kalau kita baca di dalam beberapa bagian firman Tuhan saudara Di dalam kitab wahyu Tuhan marah Alam marah Terhadap dosa Bahkan di dalam kitab Markus Kita membaca Tuhan Yesus pun Pernah marah Lalu kemarahan seperti apa yang tidak mendatangkan dosa saudara Yang pertama itu adalah kemarahan Karena dosa Kita marah Karena ada dosa Bukan marah kepada manusianya Kita menegur dosanya Supaya manusianya menjadi baik Yang kedua Itu adalah kemarahan yang terkontrol saudara Kita tahu menempatkan diri Kapan kita harus marah Kapan kita tidak marah Kemarahan yang terkontrol juga artinya Kita tahu Waktu kita marah Patasannya sampai seperti apa Kita tidak akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik Kita tidak akan melayangkan tangan kita Untuk memukul Dan kemarahan yang terkontrol adalah Kita marah ada batas waktunya saudara Jangan sampai matahari terbenam Jangan sampai mendendam Nah kalau kita baca Di bagian firman Tuhan Amsal 29 ayat 22 Kata pemarah disana saudara Disejajarkan dengan frase Orang yang lekas gusar Mengindikasikan Bahwa orang ini marah Berasal dari dalam dirinya Berasal dari dalam hatinya Dia tidak memiliki damai Dia tidak memiliki ketenangan Seorang pemarah Perlu membereskan hatinya Dia perlu memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan Supaya dia tidak menjadi orang yang suka marah-marah Bagaimana caranya? Mari Sering-sering berkomunikasi dengan Tuhan Berdoa kepada Tuhan Banyak-banyak baca firman Tuhan Isilah hatimu dengan banyak firman Tuhan Sehingga tidak ada tempat Ruang bagi iblis Untuk memanfaatkan kemarahanmu menjadi dosa Seperti di dalam firman Tuhan Efesus Pasal 4 ayat 31 Sampai ayat 32 Segala kepahitan Kegeraman Kemarahan Pertikaian dan fitnah Hendaklah dibuang dari antara kamu Demikian pula segala kejahatan Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain Penuh kasih mesra Dan saling mengampuni Sebagaimana Allah di dalam Kristus Telah mengampuni kamu Saudaraku mari kita membuang kemarahan di dalam hati kita Mari kita menjadi orang-orang yang ramah Biarlah kasih Kristus Yang telah mengampuni kita Itu yang memotivasi kita Untuk menjadi orang-orang yang ramah Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton